Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in wa'ala umuri dunia wad-din Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wa'ala alihi wa'ashabihi ajma'in Amma ba' Yang pertama Marilah kita panjatkan Puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT Yang mana Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah Sehingga kita bisa Dipertemukan kembali Di bulan suci Ramadan pada tahun ini Semoga Kita Masih diberikan Umur yang panjang Sehingga kita bisa Bertemu di Bulan Ramadan yang akan datang Amin Amin Ya Rabbil Alamin Yang kedua Salawat beriring salam Tak lupa pula Kita Dijunjungkan kepada Nabi besar kita Suri tauladan kita Yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Yang mana Yang mana atas berkat Atas berkat beliau lah Kita bisa merasakan Manisnya iman Dan indahnya Islam Seperti yang kita Rasakan pada saat ini Baik Langsung saja Disini saya akan Menyampaikan sedikit Tausia Singkat Yang bertemakan Tentang melatih Sabar dan syukur Sabar dan syukur Merupakan Suatu hal Yang Saling Mengimbangi Sabar ketika kita Mendapatkan ujian Oleh Allah SWT Ketika kita Ditimpa Kesusahan Ataupun kesulitan Dan Selalu bersyukur Atas nikmat Yang Allah berikan Kepada kita Ketika kita Mendapatkan Kenikmatan Ataupun kebahagiaan Sabar yang sesungguhnya Kesabaran Itu Akan Diberikan Oleh Allah SWT Mendapatkan Balasan Bagi orang-orang Yang bersabar Yaitu Balasannya Syurga Dan bagi orang-orang Yang senantiasa Bersabar Akan mendapatkan Ataupun Akan senantiasa Senantiasa Bersama Allah SWT Dalam ketaatannya Sebagaimana Firman Allah Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Yang berbunyi Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Minta pertolonganlah Kepada Allah SWT Dengan sabar Dan Solat Sesungguhnya Orang-orang Sesungguhnya Orang-orang Yang bersabar Akan senantiasa Bersama Allah SWT Quran Surah Al-Baqarah Ayat 183 Ibn Kasir Ibn Kasir Menjelaskan Bahwasannya Sabar itu Memiliki Tiga Poin Ataupun Tiga Dimensi Yang pertama Itu Sabar Ketika Menghindari Larangan Dari Allah SWT Seperti Kenapa Kebanyakan kita Sesuatu yang Yang Enak-enak Itu Dilarang Karena itu Karena Allah Senantiasa Menguji Kita Untuk Senantiasa Bersabar Yang poin Yang kedua Yaitu Ibadah Dalam hal Ibadah Dan ketaatan Ya Kenapa Kita Diperintahkan Untuk Beribadah Ketika Kita Dari sejak Kecil Dari usia Tujuh tahun Hingga Kita Wafat Disitulah Kita Diuji Untuk Senantiasa Bersabar Dalam hal Ibadah Dan ketaatan Poin Yang ketiga Yaitu Tabah Dalam Menghadapi Ujian Ketika Kita Ditimpa Musibah Ataupun Ketika Kita Menghadapi Cobaan Yang Menurut Kita Kita Tidak Mampu Melakukannya Tapi Menurut Allah Kita Mampu Untuk Melakukannya Maka Kita Harus Senantiasa Bersabar Dalam Melakukan Cobaan Ataupun Ujian Yang Diberikan Oleh Allah S.W.T. Kemudian Yang kedua Yaitu Tentang Syukur Syukur Itu Berarti Kita Apa Berarti Kita Menikmati Ataupun Berterima Kasih Tujuan Dari Syukur Itu Bertujuan Untuk Berterima Kasih Kepada Allah S.W.T. Dengan Cara Apa Dengan Cara Yang Pertama Syukur Dengan Hati Gimana Syukur Dengan Hati Yaitu Dengan Senantiasa Meyakini Ataupun Menyadari Bahwasannya Segala Nikmat Yang Kita Dapat Ataupun Rezeki Atau Apapun Itu Yang Berupa Nikmat Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Harus Nantiasa Kita Yakini Dan Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Bahwasannya Nikmat Itu Pemberian Dan Campur Tangan Dari Allah S.W.T. Yang Poin Yang Kedua Yaitu Syukur Dengan Lisan Nah Syukur Dengan Lisan Ini Berupa Salah Satunya Dengan Mengucap Haji Hanya Bagi Allah S.W.T. Dan Yang Ketiga Yaitu Syukur Dengan Perbuatan Syukur Dengan Perbuatan Dengan Cara Melakukan Hal-hal Yang Diridoi Oleh Allah S.W.T. Contohnya Dengan Melaksanakan Ibadah Dan Membantu Orang-orang Yang Sedang Kesulitan Dan Lain Sebagainya Poin Yang Terakhir Yaitu Syukur Ketika Diberi Kenikmatan Dengan Cara Apa Bersyukur Dengan Kenikmatan Yaitu Dengan Cara Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Sendiri Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Jadi Dalam Hal Ini Melatih Sabar Dan Syukur Itu Harus Seimbang Ketika Kita Ditimpa Masalah Ataupun Ujian Kita Harus Nantiasa Bersabar Dan Kita Harus Nantiasa Mensyukuri Apa Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Kita Yang Berupa Kenikmatan Mungkin Itu Saja Sekian Dari Saya Akhirul Kalam Wallah Mufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.